Terima kasih 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 Kan Alif mau jatuh Dia yang nolongin Yang nolongin kakak itu ya? Iya Rel Baik banget loh orangnya Dia tuh lagi sakit Tapi dia masih mau Nyempetin datang kesini Makanya nanti kalau Mami Sama kamu ketemu Mbak Sandra Bilang makasih ya Yaudah keluarga utama disini, bener. Dinita, ini itu pestanya keponakannya Varel. Jadi pasti seluruh anggota keluarga utama tuh dateng kesini. Ya ampun. Jadi si Alif tuh keponakannya Varel. Berarti Maya kakaknya Varel dong, Miss. Iya. Udah jelaskan sekarang. Sekarang kasih tau gue siapa yang bawa lo kesini. Ya ampun, Miss. Ya Maya lah, Miss. Siapa lagi yang bawa aku kesini? Dia tuh ngundang aku dalam rangka ulang tahun anaknya, Alif. Lagian juga kan sekalian makan gratis. Ya aku dateng aja, Miss. Mbak Maya, berapa lama lo udah kenal dia? Aku tuh kenal Maya sama Alif tuh di rumah sakit. Waktu itu aku gak sengaja sih nolong anaknya Alif mau jatuh dari tangga. Yaudah. Mana aku tau juga kalau si Maya itu kakaknya Varel. Lagian juga kamu gak cerita. Maya tau nama asli loh? Enggak, aku gak pasti tau nama aku kok. Namaku Sandra, aku bilang. Memangnya temen kamu duduk dimana, May? Harusnya sih disini, Mam. Tapi kok gak ada ya? Ya mungkin aja dia ada keperluan mendadak, May. Ya tapi kan aneh, Mam. Tadi Maya udah bilang, tunggu sebentar. Maya mau panggilin Mami sama Varel supaya bisa kenalin sama dia. Yaudah, ada nomor teleponnya gak? Telepon aja, Kam. Coba teleponnya sebentar ya. Sebentar ya, Mam. Siapa Maya ya? Iya, Miss. Jangan diangkat. Aduh, Aduh Miss gimana? Aku angkat, terus aku bilang apaan nih? Dinita, gue bilang jangan diangkat. Kenapa gak aktif? Aktif sih, tapi gak diangkat. Bisa jadi dia lagi keluar kan? Ya. Yaudah, nanti kita balik sini aja lagi, Kak, ya. Iya, tapi aneh aja kok gak pamit sih. Yuk. Kenapa? Si, yang tidur. Kedipalisa dulu ya. Kok mana? Kamu ketanggap dulu. Oke, sekarang gini. Lo pergi dari sini. Lo bilang sama Maya, kalau lo sakit dan lo harus balik lagi ke rumah sakit. Gue rasa dia bakal ngerti kok. Ih, Miss, Miss. Kalau dia nyamperin aku ke rumah sakit gimana, Miss? Makanya Dinita, gue nyuruh lo supaya cabut dari rumah sakit itu. Ngerti gak sih lo? Iya, iya, ngerti. Yaudah, sekarang kita keluar. Tunggu. Gue cek dulu. Ngapain kamu celing mukaan kayak gitu? Gak ngapa-ngapain, Mas. Yakin? Kok ketakutan kayak gitu sih? Ada apaan, Miss? Sialan nih, cewek. Sama aja kayak Fitri. Sorry ya, Mas. Aku buru-buru. Belagat Miss Kak kayaknya aneh banget, ya. Pasti ada yang disembunyiin. Fitri harus tahu soal ini. Iya, Mbak. Fit, Fit, mendingan kamu kesini sekarang, deh. Tadi tuh aku lihat Miss Kak buru-buru sama perempuan. Perempuan? Siapa? Aku juga gak tahu, Fit. Dan aku juga gak gitu jelas liat mukanya. Soalnya dia tuh nunduk terus kayak gak mau ketahuan gitu sama aku. Kayaknya ada apa-apa sih, Fit. Bang Punsa di mana sekarang? Sekarang aku lagi ada di depan toilet, Fit. Tapi mereka sekarang udah mau masuk lift. Kayaknya mereka mau turun ke lobby, deh. Yaudah, aku kesan sekarang, ya. Tak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kartu kamu tuh ada di aku ya. Mau gancam lagi? Ya bukan begitu. Dari tadi tuh kamu ngomel-ngomel aja. Sampai nikmati juga masih ngomel aja. Udah deh ini semua gara-gara lo. Kita lewat tangan darurat. Aba mungkin di ruangan ini ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Silana bagitir dulu sama ada. Walah teacher, teacher ngalamun wai. Mesti lagi ngalamun mbak non seni ya? Tau lo. Gue lagi mikirin manajemen nih. Lalu si akang mah. Kang, manajemen itu bukan dipikir-pikir. Tapi dilaksanakan. Kayak saya atuh. Cecep Gorbacep. Pengusaha kreditan. Gara-gara cep mempraktekan manajemen. Nah tinggali. Laku lari mani sama ibu-ibu. Beu, cecep. Ini beda tau gak? Gue lagi mikirin tentang manajemen rasa. Manajemen cinta. Masuk cinta bisa dikreditin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelih dari mana mau kemana? Dari rumah. Mengantar jahitan kecil eduk. Sekali mau liat model-model baju mas. Mas Norman mau nganterin saya? Boleh. Pasti kangen ya dikejut di situ. Yaudah ya mas. Gue cakap dulu ya. Masih hati kang. Selamat ya. Selamat meng-nyot-nyot. Mas, kita jadi survei ke puncak kan? Jadi. Iya sen. Kenalin T. Lelis. T. Lelis kenalin temen saya, Senny. Senny. Lelis. Gitu dong. Kalau kenalan gak pake salaman, itu gak abdol. Mas Norman. Yuk, jadikan antren aku kecil eduk. Jadi. Loh mas, kita jadikan survei ke puncak mau foto-foto sekalian mau nginep ke sana. Kan aku udah atur semuanya mas. Jadi juga sih. Yaudah yuk. Kalau gitu, gerobaknya biar diatur sama Bang Koko aja. Kita berangkat sekarang yuk mas. Ya Bang Koko ya, titip ya, gerobaknya. Aduh, kayak ikir nih, Cep. Sen, gini aja. Gimana kalau misalnya perginya, abis nganterin T. Lelis dulu kecil eduk. Soalnya aku udah janji sama T. Lelis. Ajak aja dia sekalian naik mobilku biar cepet, mas. Enggak, mas. Aku gak bisa naik mobil bagus. Nanti aku mabok, terus aku muntah. Aku naik gerobaknya mas Norman aja deh. Terus pergi lama dong? Eh, kali. Ya lama lah, mas. Kan aku masih perlu liat model-model baju dulu. Yaudah yuk mas, kita pergi. Yaudah deh mas, kamu nganterin dia aja. It's okay, aku pulang aja. Eh, eh, sen, sen. Ntar dulu dong, sen. Kan bisa diomongin, bisa diatur semuanya gitu. Udah deh, mas Norman nganterin dia ke pasar aja. Naik gerobak berdua, genjot-genjutan yang lama, sambil ngobrol mesra. Kalau gitu, aku pulang aja deh, males. Eh? Ih, diam. Mas Norman? Yaudah deh, kalau mas Norman gak ikhlas nganterin aku, yaudah aku hanya dikecil eduk. Aku pulang aja. Westo, malah maapurkan. Oke, gimana urusan ya? Udah lah, Kang Norman. Sudah, mati satu tumbuh seribu. Masih banyak janda-janda di luar sana, Kang. Tumbuh seribu, tumbuh seribu. Emang lo katanya rumput, orang nih. Ngabur deh dua-duanya. Fitri lagi, dia pasti ngejar gua dan dinita. Aduh, Miss. Ada apa sih, Miss? Ada Fitri, ada Fitri. Gua yakin, Moza pasti udah ngadu. Dasar. Itu jewek memang comel mulutnya. Terus kita gimana dong, Miss? Udah. Kita tunggu di sini dulu aja. Fitri pasti nungguin kita di bawah. Nanti sampai dia capek, baru dia naik ke atas lagi. Kita berturun. Iya, Miss. Apa Miss, Kak udah berhasil kabur dari sini ya? Tapi waktu ini cepat banget. Miss, Pak. Tadi ngeliat dua orang perempuan gak? Yang turun dan lewat di sini tadi. Kayaknya tidak ngeliat, Bu. Yaudah, Pak. Makasih ya. Malam, Bu. Malam. Pak, saya mau nanya. Iya. Liat gak dua orang perempuan turun dari lantai empat dan dia itu dari pestanya keluarganya utama? Tadinya saya liat dua orang perempuan. Yang satu galak, yang satu diem aja. Sepertinya mereka buru-buru moper, Ki, Bu. Iya, itu maksud saya, Pak. Bapak, Bapak lihat gak? Bapak tahu gak mereka turunin di lantai mana? Tadinya liftnya sempat mati. Dan sepertinya mereka turun di lantai satu melalui tangga darurat, Bu. Kalau mereka turun pakai tangga, berarti mereka lihat aku dan gak berani turun. Pasti mereka masih sembunyi di atas. Yaudah, bawa saya ke lantai satu, tolong. Adi itu kenapa sih, Ki? Ngambil minum aja sampe tumpah-tumpah kayak gitu. Gak di sini, gak di kantor, sama aja. Ah, emangnya ada masalah apa di kantor, Mas? Ya gak ada sih, Ki. Justru aku mau nanya sama kamu. Mungkin ada masalah di rumah, Kalit. Udah dua hari sih dia kayak gini. Tiga hari sih, Ki. Kalau menurut pengamatan aku. Pertama-tama, dia mau narik diri dari proyek yang iklan sampo itu. Aku pikir dia, dia keluar karena dia sakit, Ki. Tunggu, Mas. Gak biasa-biasanya Hadi itu ngelepas kerjaan. Emangnya ada masalah apa sih sama proyek sampo itu? Dia cuma bilang kalau dia tuh cuma ada masalah sama art direkturnya, Ki. Tapi dia udah ganti kok. Dan proyek itu sudah jalan lagi. Emangnya siapa art direkturnya, Mas? Aku lupa siapa namanya, Ki. Cewek atau cowok? Cewek, cewek. Apa mungkin di ruangan ini, ya? Sampai jumpa. Dia turun tangan, Mbak. Tolong! Ada orang di sini! Tolong buka pintunya! Dini tak gua gak bisa nantri lo sampe sana. Lo sendirian aja nanti orang-orang akan curiga, oke? Tapi inget ya, sampe bapak lo telepon Maya jangan sampe dia curiga. Lo bisa lanjutin pertemanan sama dia. Lah, kata kamu gak boleh berhubungan dengan siapapun lagi, Miss. Ya dengerin dulu, gini. Feeling gua mengatakan, Maya ini adalah umpan yang tepat buat kita ngadu domba keluarga ini. Tapi inget, lo harus hati-hati jangan sampe langkah, oke? Iya, iya, Miss. Udah. Eh, tapi kayaknya aku, aku punya, punya perasaan sama kamu. Ya ampun, kamu sampai basah kuyuk kayak gini. Ya ampun, kamu sampai basah kuyuk kayak gini. Iya, tadi aku udah keringin, cuman jadinya kayak gini. Sebenernya kamu itu mikirin apa sih? Kenapa, Say? Iya, sebenernya kamu itu mikirin apa sampe kamu ceroboh kayak gini. Ya namanya ceroboh ya ceroboh. Gak ada hubungannya sama pemikiran sama kebiasaan. Iya ada dong. Orang yang biasanya rapi dan teliti itu pasti akan jarang melakukan kecerobohan. Dan kamu itu termasuk orang yang rapi dan teliti, Di. Kamu yang bilang ya, aku tuh jarang melakukan kecerobohan. Sayang, aku ini kan manusia biasa. Ya pasti akan pernah melakukan kesalahan lah. Mungkin ini kesempatan aku untuk melakukan kecerobohan. Kamu tuh gak usah ngomong kayak pengacara kamu gitu ke aku. Emang kalau pengacara kayak gitu ya? Gak usah kamu sembunyiin apapun dari aku. Iya kamu emang pengacara tapi aku ini seorang istri. Dan seorang istri itu punya insting yang sangat kuat Di. Jadi bukti apapun yang akan disembunyikan oleh seorang suami. Seorang istri pasti akan tahu. Dan pasti akan menemukannya kalau dia mau. Aku masih kasih kamu kesempatan dan kepercayaan. Tapi suatu saat aku pasti akan tahu. Jadi aku mohon sama kamu jangan biarin aku jadi salah paham dengan apapun yang aku temuin nanti. Sayang. Kamu denger ya? Apapun yang terjadi semua ini gak ada hubungannya sama hubungan aku sama kamu sebagai seorang istri. Aku pernah bilang sama kamu. Aku cinta kamu. Aku sayang banget sama kamu. Kay. Aku cinta kamu. Aku juga cinta sama kamu Di. Hmm. Ya udah. Mau dikeringin gak nih? Kalau kelamaan aku bisa masuk angin. Ya udah ya udah. Sabar. Yuk mau keringin. Yuk. Tolong. Ada orang disini. Tolong buka pintunya. Selamat ya Fit. Lo rasain tuh. Enaknya dikurung. Mampus. Mbak Sandra nelfon juga akhirnya. Halo Mbak. Mbak Sandra. Mbak Sandra dimana sih Mbak? Saya nyariin Mbak dari tadi loh. Tadi kan saya minta tolong Mbak Sandra nunggu sebentar aja Mbak di depan. Karena saya mau panggilin keluarga saya terus mau saya kenalin ke Mbak Sandra. Sorry ya. Tadi tuh kepala aku sakit banget terus aku ke toilet. Ya ampun. Terus sekarang Mbak dimana gak apa-apa kan? Baik kok. Cuma tadi aku muntah jadi aku gak denger telepon kamu. Maaf ya Maya. Ya udah sekarang dimana Mbak Sandra? Aku udah jalan. Mau ke rumah sakit. Kenapa gak bilang saya Mbak? Kan saya bisa hanterin Mbak Sandra. Kan saya yang jemput Mbak Sandra dari rumah sakit. Git. Harusnya ya saya tanggung jawab dong. Untuk harus nganterin Mbak Sandra balik lagi ke rumah sakit. Aku gak apa-apa kok Mai. Aku biasa begini. Lagian juga aku gak mau ngerusak pestanya Alif. Gak apa-apa lagi Mbak sebenarnya. Kan saya bisa minta tolong supir untuk nganterin Mbak Sandra. Gak, gak apa-apa. Salam aja ya buat Alif. Tolong sampaikan selamat ulang tahun dan cepat pintar. Oke oke. Makasih ya Mbak. Besok kalau memang saya sempat saya akan usahakan untuk rumah sakit ya. Iya sampai ketemu ya. Iya. Mai. Eh, Mas Sertawan. Kok disini? Ngapain? Aku perhatiin dari tadi. Kamu keliatannya sedih. Kenapa Mai? Oh enggak. Barusan Mbak Sandra nelfon temen saya. Tadinya kan dia disini. Lalu saya cariin kok gak ada kemana gak tanya dia pulang mendadak sakit katanya. Ya agak kecewa sih Mas saya. Soalnya rencana tadi saya mengkenalkan dia sama keluarga saya. Mbak Maya sama Pak Hartawan. Hmm, gosip baru nih. Gue harus dengerin apa yang mereka bicarain. Pasti bisa dimanfaatin. Sandra? Perasaan baru denger Mai. Temen kamu dimana? Ya emang saya baru kenal sama Mbak Sandra. Kemarin waktu ini, waktu Alif masuk rumah sakit. Saya kenal di rumah sakit. Ya orangnya kayaknya enak deh Jok ngobrol. Jadinya saya merasa kurang lengkap aja kalo gak ada dia hari ini. Jangan sedih lah Mai. Kamu kan masih punya banyak temen-temen yang lain selain Sandra kan? Contohnya... Aku. Iya bener, ada Mas Sertawan. Ya gak apa-apa juga sih Mas. Cuman saya tuh kan orangnya gak banyak pengen temen perempuan. Nah Mbak Sandra ini baru kenal terus kayaknya kok orangnya enak diajak ngobrol asik. Jadi saya nyaman berteman sama dia. Beruntung sekali ya Sandra. Baru kenalan tapi... Tapi sudah ada di hati kamu. Maksudnya? Bukan apa-apa. Tapi gak usah murung lah Mai. Ini kan acara untuk seneng-seneng bukan untuk sedih-sedihan. Iya ya. Kok saya kayaknya egois banget ya. Anak saya ulang tahun saya malah sibuk mikirin orang lain. Harusnya kan juga seneng-seneng sama Alif. Aduh... Gimana caranya keluar nih? Faro pasti bingung nyarin aku dimana. Tapi aneh banget deh. Kok pintunya tiba-tiba nutup. Gak mungkin banget kan. Pasti dia sengaja nutup. Ya Allah. Pasti si Miska. Ya pasti dia. Loh. Ibu siapa? Bisa ada di sini? Masuk dari mana Bu? Pak, cara... Cara masuk ya semuanya. Semuanya ceritanya panjang, Pak. Tapi makasih ya udah nolongin saya. Permisi, Pak. Ya udah, saya masuk duluan nih Mas ya. Mas? Maaf. Aku gak ada maksud untuk bikin kamu gak enak. Aku cuma mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Ada par tahun sama Maya. Kebetulan aku harus cerita soal miska barusan. Enggak... Enggak mudah memang buat aku ngomong gini. Tapi kayaknya... Aku... Aku punya... Punya perasaan sama kamu. Ya ampun. Kayaknya Sate gak tepat deh. Ini urusan pribadi antar mereka. Kalau aku lewat sekarang... Pasti dua-duanya ngerasa gak enak. Aku tunggu di sini dulu aja deh. Perasaan? Perasaan apa maksudnya? Saya kan? Iya. Aku tahu. Aku tahu kamu... Kamu sudah menikah. Dan... Dan ini salah. Aku... Aku jatuh cinta sama kamu, Mai. Kau kebetulan banget sih. Kau kebetulan banget sih. Saya tahu siapa kali... Atas nama cinta... Mas Sertawan, saya minta tolong. Saya minta tolong, Mas Sertawan, tolong jangan ungkit masalah itu lagi ya. Tolong, tolong jangan dibahas. Maafin aku, Mai. Aku ngerti. Aku juga gak maksa kamu harus punya perasaan yang sama. Aku sama sekali gak mau membebani. Maksudku, aku sama sekali gak mau membebani kamu. Aku cuma merasa harus bilang hal ini ke kamu, Mai. Tapi ini bukan saat yang tepat, Mas. Mas Sertawan tahu kan ini hari ulang tahun anak saya. Saya sangat menghargai perasaan Mas Sertawan. Tapi saya gak bisa jawab apa-apa. Mas Sertawan tahu kan kalau saya ini udah punya suami, Mas. Dan saya juga udah punya anak. Dan jujur sebenarnya saya juga gak mau kehilangan teman seperti Mas Sertawan. Tapi, setelah Mas Sertawan ngomong kayak gini, kayaknya kita, kayaknya pertemanan kita gak akan pernah bisa seperti sebelumnya. Jangan, Mai. Kamu, kamu gak perlu merubah apapun. Ini masalah saya. Dan perasaan saya. Saya... Aku juga gak, gak mau merusak pernikahan kamu dan Mas Bram. Biar, biar aku yang bunuh perasaan ini. Iya, tapi kan gak semudah itu, Mas. Iya. Tolong. Tolong kasih aku waktu. Maaf, Mas. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi saya gak bisa. Lebih baik sekarang... saya mundur dari pertemanan ini. Enggak, Mai. Saya bilang ini semua bukan untuk hilangan kamu. Saya salah. Ini bukan waktu yang tepat. Dan seharusnya... Aku udah cegah perasaan ini dari awal. Tapi ini, ini sudah terjadi dan... Saya minta maaf. Iya. Enggak, gak apa-apa kok. Ini juga bukan, bukan sepenuhnya salah Mas Sertawan. Apapun itu. Aku mohon. Kita, kita tetap berteman, ya. Oke. Saya akan coba. Tapi saya minta tolong untuk saat ini... Kita agak jaga jarak dan... Kalau bisa sekarang Mas Sertawan pulang duluan aja. Maaf, maksud saya... Bukannya saya ngusir, tapi... Saya... Saya ngerti. Kamu gak pengen situasinya jadi... Jadi aneh. Saya setuju kok. Biar saya pulang. Saya panggil Putra dulu, ya. Oh, gak usah, Mas. Gak apa-apa. Kasian nanti Putra jadi bingung... Kenapa dia harus pulang cepat. Nanti biar saya dan... Saya dan Mas Bram aja yang nganter Putra. Gak apa-apa, kan? Iya. Biar saya nganggung sama Putra. Iya. Termasih. Oh, jadi Pak Hartawan naksir sama Mbak Maya? Ya, pantesan Mas Bram itu bawaannya cemberut terus. Gila. Untung banget gue di sini. Ya Allah. Pak Hartawan kok bisa punya perasaan sama Mbak Maya? Kenapa jadi kayak gini sih? Tapi apapun itu, aku yakin... Mbak Maya cukup bijak untuk memutuskan yang terbaik. Aku gak boleh kucampur seolah rumah tangga mereka. Loh, Fitri ada di sini juga. Berarti dia denger dong pembicaraan Mbak Maya sama Pak Hartawan. Ini makin bagus. Asal pancingannya tepat, bisa jadi seru banget nih semuanya. Masih gak aktif juga ya, Ra? Iya, Mas. Aku juga gak ngerti Fitri kemana ya. Yaudah, kamu tenang dulu ya. Biar aku coba telfon Fitri. Mana sih? Fitri kemana sih, Mas? Kok tiba-tiba hilang? Gak hilang, Al. Jadi apa? Udah deh, ceritanya panjang. Nanti aku ceritain. Oh, Rafa. Mas, bentar ya. Iya, Mbak. Fit, Fit kamu di mana? Fit, semua orang di sini nyariin kamu. Aku udah mau masuk, Mbak. Aku udah di depan. Fit, cepetannya Fit. Kasian, Farel. Dia bingung nyariin kamu. Yaudah, aku masuk sekarang ya. Yaudah. Maya ngapain bernengertawan? Kok kebetulan banget sih? Ternyata, Pak Abram ada di sini. Tadi saya keluar cari Pak Abram. Saya mau pamit. Tapi kebetulan ketemu Maya, jadi saya bilang sama Maya. Iya. Mas Sertawan mau langsung nanya ke kamu. Kalau misalnya Putra... Kalau misalnya kamu nganterin Putra pulang, nanti bisa kan, Mas? Maaf ya, jadi merepotkan. Iya, gak apa-apa. Nanti biar saya aja yang nganterin. Bapak, silahkan duluan, gak apa-apa. Kamu kemana sih, Mai? Aku nyariin kamu dari tadi. Aku mau ngenalin kamu sama klien yang retro tadi. Maaf, saya pamit duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gua gak sengaja ngeliat adegan, hartawan yang sedang menyatakan cintanya sama Mbak Maya. Hah? Fitri mana sih? Katanya udah di depan pintu. Apa dia Fitri itu? Makanya kamu yang sabar. Oke, kamu sabar aja. Sama aja lagi. Bis. Lu kemana aja sih? Fitri tadi ngilang juga. Gua takutnya dia nyariin lu juga. Gimana, Dinita? Itu udah beres. Nah, sekarang ini, yes. Gua baru aja ngedapetin berita yang heboh banget. Dan gua udah gak sabar buat ngeledakin berita ini. Lu abis ngelakuin hal yang aneh lagi ini pasti. Udah lah, mis. Enggak, sama sekali enggak. Dan sekarang ini harusnya lu berterima kasih sama gua. Kaman bener lagi, gua akan membuat Mbak Maya itu benci sama Fitri dan Farah. Maksud lu apa ini? Gua baru aja mendapatkan berita tentang Mbak Maya dan Hartawan. Mereka berdua kenapa sih, mis? Lu jangan coba gosip ya. Ini bukan gosip, Dodol. Ini kenyataan. Iya, iya, yang nyata itu apa? Maya sama Hartawan itu kenapa? Tadi, pas gua keluar, gua gak sengaja ngeliat adegan Hartawan yang sedang menyatakan cinta yuk sama Mbak Maya. Hah? Weboh, kan? Dan yang lebih bagusnya lagi nih ya. Gak sengaja gua ngeliat Fitri juga ada di situ melihat semua adegan itu. Fitri? Terus kenapa? Apa hubungannya sama kita? Gak ngerti gua. Aduh, is, gua gak mau mati cuman gara-gara ngurusin orang dodol kayak lo yang gak ngerti-ngerti ya. Pokoknya, lo tenang aja. Bentar lagi Fitri bakal disalahin. Gua makin bingung, mis. Terserah lu deh. Yang penting lu seneng. Satu lagi, anak kita yang selamat. Sayang. Fit, kamu dari mana aja sih? Aku jariin kamu dari tadi nih, Rafa juga nih bawel. Ngarin ibunya juga ya. Apa sih, nak? Nyarin ibu ya? Ibu di sini kok. Eh, Rafa gangguin. Oh ya, ya, gak boleh dong. Ini. Hmm, dayang. Fit, kamu dari mana sih? Eiffen, kamu juga gak aktif. Aku gak kemana-mana, koral. Aku di kamar mandi. Mungkin gak ada sinyal. Kok lama banget sih, Sayang? Kamu kenapa? Kamu gak enak badan? Enggak, aku gak apa-apa. Aku cuma sakit perut aja. Kebanyakan makan kali. Dasar kamu. Awas ya. Naik aja ntar malam. Tuh, ngapain? Eri deh. Anak, kalau ngobrol sama kamu, bisa ketawa. Apalagi ada Miska di sini. Sayang, aku pergi sebentar ya. Oh, jadi sekarang ayah ngebales ibu nih, mau ninggalin. Enggak, ada klien penting. Aku harus lautur Ahmi sebentar. Di situ kok, ya? Yaudah, ya. Tidak, sayang. Tidak, sayang. Tidak, sayang. Tidak, sayang. Tidak, sayang. Tidak. 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 Mbak Mose? Aku kirain siapa, Mbak? Gimana sih sebenarnya? Ada apa sih, Fit? Apa rencana Miska sama perempuan itu? Kalau masalah Miska sih, aku yakin, Mbak. Kalau ada sesuatu rahasia jahat yang dia simpan tentang Farol dan keluarga ini. Yang selama ini kita gak tahu. Dan perempuan itu, aku yakin banget dia ada hubungannya sama Faiz dan Miska. Dia salah satu orang yang mengetahui semua rahasia busuknya Miska dan Faiz. Ih, Miska tuh kenapa sih gak ada bosan-bosannya bikin jahat terus? Terbuat dari apa sih itu orang? Mbak, Miska itu gak akan pernah puas sebelum aku dan Farol bener-bener keluar dari keluarga ini. Itu tujuan hidupnya dia. Fit, kalau udah tuh kayak gitu, kenapa kalian masih bisa ngekip mereka di rumah om utama? Gini, Mbak. Itu udah komitmen kita semua karena Faiz kan emang nolongin Rafa. Lagi juga kita gak bisa mungkirin. Karena Faiz itu bener-bener anak kandungnya Mami dan Papi, kan? Iya juga sih. Fit, kamu nyari siapa? Hah? Enggak. Enggak apa-apa. Aku nyari Maya sama Mas Prem. Tadi sih, aku sempat lihat Kak Maya juga ngilang gitu. Dia masuk ke ruangan ini sebelum kamu masuk. Kalau gak salah sama Pak Hartawan juga deh. Fit, kelihatannya mereka sering bareng ya. Apa karena soal Alif? Ya ampun, Mbak Musa aja bisa ngerasain. Jangan-jangan yang lain juga mikir kayak gitu lagi. Kalau ada yang tahu soal pernyataan Pak Hartawan barusan bisa gaut nih. Aku gak boleh bilang siapapun soal ini. Kamu kok kaget di itu sih? Enggak, ini Rafa lagi bawel. Pak, tadi ngomongin apa? Hartawan ya? Iya, kalau masalah kedekatan Pak Hartawan sama Mbak Maya sih, palingan karena mereka sering ketemu. Terus juga kan Alif sama Putra, sahabatan. Lagi juga, Alif kan sempat punya penyakit yang sama sama Pak Hartawan. Jadi mereka deket banget kali. Iya sih. Mbak, sebentar ya. Pertawan, mau pulang ya? Iya, saya buru-buru. Ada urusan mendadak. Tolong sampaikan ke Pak Varel ya. Saya duluan. Loh, kenapa ngelangsung ketemu aja sama Varel? Mau saya panggilin? Enggak usah. Enggak apa-apa. Saya buru-buru. Kamu aja yang sampaikan. Yaudah, nanti saya sampaikan ya. Hati-hati, Pak. Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Apa perlu aku ingetin? Tadi itu, Fitri pengen ngomong sama kamu. Ehm, masalah Pak Hartawan sama Mbak Maya. Fit? Ngapain kamu, Miss? Ya ampun, Fit. Aku baru aja menegur kamu. Aduh, udah deh, Miss. Aku capek ngeliat kamu pura-pura terus. Kamu mau apa lagi sesama aku? Kamu mau ngerayain kemenangan kamu abis ngunciin aku di pintu? Ngunciin. Ngunciin apaan sih? Eh, Miss. Udah deh. Kau pikir aku nggak tahu siapa kamu. Datang ke sini ketemu sama aku dengan muka senyum-senyum kayak gitu. Kamu mau nunjukin kan kalau kamu tuh ngerasa puas abis jahatin aku, ya kan? Kamu tuh kenapa sih, Fit, sama aku? Selalu aja mikirnya negatif. Aku tuh senyum-senyum karena aku tahu kamu pengen ngadu sama Farel, kan? Ngadu sama Farel soal apa? Soal tadi. Terserah aku dong, Farel tuh suami aku. Hak aku mau ngadu sama dia soal kejahatan kamu. Yaudah, kenapa nggak sekarang aja? Apa-apaan lagi sih niat Miss, Kak? Farel? Farel? Sebentar, Ibu, ya. Bapak sebentar ini. Miss, ada apa sih ini, Miss? Kamu teriak-teriak di depan tamu-tamu. Kamu mau bikin kita malu. Enggak, aku tuh cuman manggil kamu. Katanya Fitri pengen ngomong sesuatu sama kamu. Kenapa, sayang? Loh, Fit, ngomong, Fit. Kok kau malah diem sih? Apa perlu aku ingetin? Tadi itu Fitri pengen ngomong sama kamu. Masalah Pak Hartawan sama Mbak Maya. Mis, Kak tau soal itu dari mana? Ada apa dengan Kak May? Ayo dong, Fit. Bilang. Masa sih kamu berani cerita sama aku, tapi nggak berani cerita sama Farel? Eh, Miss. Kamu tuh nggak tau apa-apa. Jadi jangan coba mancing-mancing masalah lagi di sini. Ini tawa apa sih? Soal kamanya atau Pak Hartawan? Kenapa sih? Wah, dia rela-la-la. Kamu nggak usah denger-denger dekatan Miss, kan? Fitri, kamu nggak usah mongkir, David. Kamu cerita dong sama Farel. Katanya mau ngomong sama dia. Masa berdua jadi pengecut gini? Eh, Miss. Kamu jangan ngomong kasar di depan istriku, ya, Miss. Rau-raau, tahan emosi kamu. Ini memang tujuan yang dia. Pengen mau ngulain kamu. Pengen mancing-mancing emosi kamu lagi. Terima kasih. Ya ampun, ini kenapa sih ribut-ribut? Bagus, Mbak Maya sama Mas Bram kesini juga akhirnya, emang itu yang gue mau Jangan ribut-ribut disini dong, kan malu ada tamu di dalam diliatin orang, kan gak enak Kalau mau ribut, di luar aja jangan disini Pasti gara-gara kamu kan Miss, gindulah apa lagi sih kamu tuh, heran saya sama kamu Loh, kok jadi aku yang dimarahin sih Kak, aku gak tau apa-apa loh, seharusnya Mbak Maya itu marahnya sama Fitri Masa sama Fitri, emang kenapa? Kamu jangan main-main ya Miss? Main-main, main-main apaan sih? Aku cuma coba untuk bicara jujur aja disini Iya kan, Fitri kamu kan pengen cerita sama Varel, kalau kamu tadi ngeliat Pak Hartawan sama Mbak Maya ngomong serius di luar Aku yang gak tau apa-apa kok justru aku yang kena sih Ngobrol Ngobrol apa, Mai? Gak gitu Mas, maksudnya saya itu cuman Ada apa sih ini? Ada ngapain sih, petenggar disini? Tuh Fit, jadi salah paham kan? Udah deh, mendingan kamu cerita aja ke semuanya Tadi kayaknya kamu ceritanya lancar banget, terus sekarang malah diem Emis, kerjaan kamu tuh pintar doang ya? Aku gak cerita apa-apa sama kamu kan? Pasang ada gak ada deh Oh mungkin kamu lupa kali ya, Fit ya? Oh perlu aku ingetin lagi, oke Iya, tadi kan kamu cerita sama aku kan? Kalau kamu ngeliat dan kamu juga ngedenger Pak Hartawan lagi menyatakan cintanya sama Mbak Maya, iya kan? Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!